Aura ini terlalu menakutkan, semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Alam pedang naga linsuan berguling dengan cepat, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di lengannya. Kemudian, hantu kilin muncul, memandang sekeliling dengan jijik. Itu membawa energi yang sangat menakutkan seolah-olah akan menghancurkan dunia. Disertai dengan suara gemuruh rendah yang membuat kulit kepala terasa kesemutan. Lengan kilin. Ini adalah salah satu keterampilan pamungkas yang dipelajari linsuan di Black Earth. Pada saat ini, itu sangat kuat. Setelah menggunakan lengan kilin, linsuan meraung dan meninju. Kilin itu meraung, membawa energi yang menakutkan saat dengan cepat membombardir bagian depan. Tiba-tiba, ekspresi tiga raja bintang dua tahap akhir dari keluarga Zhao dan Dong berubah. Ledakan. Terjadi tabrakan yang mengejutkan. Kemudian, lengan kilin bertabrakan dengan kejam dengan tiga alam, memancarkan energi yang menakutkan. KKK. Di bawah tatapan kaget semua orang, retakan muncul di tiga alam. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kulit kepala semua orang terasa kesemutan karena tidak percaya. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Bagaimana itu bisa menghancurkan wilayah mereka hanya dengan satu pukulan? Kita harus tahu bahwa mereka bertiga adalah raja bintang dua tahap akhir. Ketika mereka bergabung, mereka sangat menakutkan. Namun, Yefutian ternyata telah menghancurkan wilayah raja mereka hanya dengan satu pukulan. Ini terlalu mengejutkan. Sialan, cepat lakukan serangan balik dan bunuh dia. Wanita tua dari keluarga Dong meraum dengan marah. Kemudian, dia mengaktifkan King Rilem peraknya dan memotong setengah bulan perak yang besar. Tebasan bulan perak. Sinar cahaya yang mengejutkan, seperti bulan sabit, dengan cepat melintasi kehampaan. Tebasan pembelah ruang. Sinar pedang hitam dengan cepat membombardir dan menebas. Auman kematian. Di sisi lain, alam raja bergetar dan membentuk kepala hantu, mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Tiga raja bintang dua tahap akhir menampilkan keterampilan pamungkas yang sangat kuat pada saat ini, dengan cepat menyerang Lin Suan. Lin Suan, di sisi lain, mengeluarkan raungan panjang saat domen pedang naga meletus dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Lengan Kilin, bunuh Kilin. Dalam sekejap, kekuatan alam pedang naga beredar dengan gila-gilaan, mendukung tembok Kilin. Tiba-tiba, seluruh lengannya mekar dengan cahaya yang sangat terang. Gambar ilusi Kilin menjadi lebih solid, seolah-olah itu adalah binatang dewa sungguhan. Detik berikutnya, Lin Suan meninju, dengan paksa memblokir tiga serangan tingkat raja. Ledakan, ledakan. Suara tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar sekali lagi, dan seluruh ruang hampa menjadi terdistorsi. Di langit, jurus pamungkas dari tiga raja besar dihancurkan oleh satu pukulan ini, hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi ketiga raja berubah saat mereka dikirim terbang. Apa, dia dikirim terbang? Semua orang berseru tidak percaya. Sial, ini tidak mungkin. Wajah Dong Kian juga pucat. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak menyangka dia begitu kuat. Adapun tiga tingkatan raja bintang dua tahap akhir, ekspresi mereka bahkan lebih ngeri. Kekuatan macam apa ini, itu justru membuat mereka gemetar. Apakah dia benar-benar raja bintang satu? Bagaimana bisa ada kekuatan sebesar itu? Bahkan lebih menakutkan dari raja bintang tiga. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka tahu bahwa kekuatan pihak lain berada di luar imajinasi mereka. Pada saat itu, mereka tidak berani tinggal di sana dan segera melarikan diri. Wanita tua itu melambaikan tangannya, langsung membungkus Dong Kian dan terbang ke kejauhan. Kedua tetua keluarga Zhao juga bergabung untuk melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Lin Xuan mencibir. Tubuhnya seperti sinar cahaya pedang saat dia dengan cepat mengejar mereka. Dia mengejar kedua tetua keluarga Zhao, sementara naga merah terbang menuju seniman bela diri keluarga Dong. Ledakan. Ledakan. Dua suara terdengar, dan kemudian mereka yang melarikan diri terbang kembali. Semua orang kaget, dan kulit kepala mereka mati rasa. Adapun Dong Kian, dia berteriak. Jika kamu berani menyentuhku, keluarga Dong tidak akan melepaskanmu. Tamparan. Naga merah melambaikan cakarnya dan langsung menamparkan pihak lain. Segera, tanda merah muncul di wajah halusnya. Kamu terlalu banyak bicara. Naga merah mendengus dingin. Orang ini sebenarnya berani membunuh Murong King Cheng, yang membuatnya sangat tidak senang. Di sisi lain, dua seniman bela diri dari keluarga Zhao juga berkata dengan dingin. Nak. Apakah Anda benar-benar ingin bermusuhan dengan kami? Kamu harus berpikir hati-hati. Keluarga Zhao dan keluarga Dong kami adalah keluarga kelas satu di Kekaisaran Dasuan. Jika kamu berani menyentuh kami, kamu pasti tidak akan bisa bergerak satu inci pun di Kekaisaran Dasuan. Kamu benar-benar berani mengancamku sekarang. Lin Suan mencibir, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi saya tahu kalian berdua harus mati hari ini. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, dan domain pedang naga langsung menyelimuti mereka berdua. Sinar pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sinar cahaya yang cemerlang, langsung menembus ke arah mereka berdua. Aura itu terlalu menakutkan, seperti senjata dewa yang tiada taraf, sangat tajam. Mereka langsung menembus tubuh kedua tetua keluarga Zhao. Domain pedang naga menghilang, dan tubuh kedua tetua keluarga Zhao jatuh ke tanah. Darah segar mengalir, mewarnai bumi menjadi merah. Melihat pemandangan ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa, dan seniman bela diri yang tersisa dari keluarga Zhao melarikan diri dengan liar. Lin Suan melambaikan tangannya, dan puluhan sinar pedang ki terbang, memenggal kepala semuanya. Sebentar lagi, seniman bela diri dari keluarga Zhao semuanya musnah. Lalu, Lin Suan berbalik dan melihat keluarga Dong lagi. Merasakan tatapan itu, tubuh Dong Kian bergetar, dan ekspresinya sangat jelek. Dia tidak menyangka pihak lain akan berani mengambil tindakan. Keluarga Zhao itu sama dengan keluarga Dong mereka, keluarga kelas satu. Mungkinkah dia tidak takut akan balas dendam yang gila? Nak, jika kamu berani menyentuhku, kamu mati. Dong Kian berteriak, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan hanya bisa mengancam. Nak, aku menyarankanmu untuk segera melepaskanku. Kakakku ada di dekatmu, dan ketika dia datang, kamu pasti mati. Adikku adalah Raja Bintang Tiga, generasi muda yang jenius. Dia juga bawahan pangeran ketiga yang cakep, dan dia akan segera berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri kekaisaran. Dia pasti akan terkenal di dunia. Jika kamu berani menyentuhku, kamu mati. Namun, kata-kata yang mengancam ini pucat dan menyedihkan di mata Lin Suan. Berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Raja Bintang Tiga, apakah dia sangat kuat? Lin Suan mencibir dengan jijik. Pada saat berikutnya, alam pedang naga terbang lagi dan menyelimuti Dong Kian dan seniman bela diri dari keluarga Dong. Lin Suan berkata dengan dingin, saya tidak punya permusuhan dengan Anda, tetapi Anda mencoba membunuh wanita saya karena cemburu. Aku tidak bisa memaafkanmu untuk itu. Jadi, kamu berada dalam situasi ini sekarang karena kamu memintanya. Lin Suan berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan hendak mengaktifkan alam pedang naga. Namun, saat ini, raungan kemarahan datang dari jauh. Siapa yang berani menyentuh keluarga Dong Ku? Suara ini sangat menakutkan, seperti puluhan petir yang meledak di udara. Namun, saat dia mendengar suara ini, Dong Kian berseru, Saudaraku, selamatkan aku. Lepaskan adikku, berlututlah di tanah dan tunggu kematian, atau aku akan mencabik-cabikmu. Sosok itu melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, Lin Suan mendengus dingin, dan tangannya jatuh tanpa ampun. 1522 Tiba-tiba, domain pedang naga meletus dengan cahaya yang menakutkan, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya membunuh semua seniman bela diri keluarga Dong di dalamnya. Engah, 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 Semua orang kaget dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan akan berani membunuh di depan keluarga Dong. Seniman bela diri keluarga Dong yang bergegas mendekat juga meraum dengan gila. Dia tidak mengira pihak lain akan benar-benar berani menyerang, yang membuatnya sangat gila. Ah, Engah, Pergilah ke neraka. Sosok itu seperti pelangi yang mengejutkan, bergegas menuju Lin Suan. Sosok itu terlalu kuat, dan auranya sangat mengejutkan. Cahaya keluar dari tubuhnya dan melesat ke langit. Ada aura mendominasi yang sangat kejam di tubuhnya. Dia berdiri di udara, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak di bawah kakinya, membentuk seekor harimau putih yang dengan cepat menginjak ke arah Lin Suan. Samar-samar, semua orang seakan mendengar auman harimau yang mengguncang gunung dan sungai. Kemudian, seekor harimau putih dengan cepat terbentuk di bawah kaki seniman bela diri misterius itu, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia mengaum di udara. Harimau putih ini bukanlah harimau biasa, melainkan ilmu bela diri yang sangat sakti. Pada saat ini, di tangan seniman bela diri misterius ini, itu bahkan lebih mengejutkan, seperti binatang dewa kuno. Harimau putih bunuh, ini adalah seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Semua orang berseru. Bahkan di Kekaisaran Dasuan, seni bela diri tingkat bumi bukanlah seni bela diri biasa, tetapi seni bela diri tingkat tinggi. Orang biasa tidak bisa mempelajarinya sama sekali. Sama seperti para tetua keluarga Zhao sebelumnya, mereka hanya menguasai seni bela diri tingkat rendah di bumi. Mereka tidak memiliki seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Tapi sekarang, saat pemuda ini muncul, dia menggunakan seni bela diri kelas menengah milik ayahnya. Itu sangat kuat. Cahaya putih membubung ke langit, dan fluktuasi yang menakutkan sangat mengejutkan. Hentakan ini seakan mampu meluluhlantahkan seluruh gunung dan sungai. Hantu harimau putih besar langsung menyelimuti Lin Suan. Huh! Lin Suan melambaikan tangannya dan langsung menggunakan lengan kilin. Kilin dengan cepat terbentuk, mengaum dan bertabrakan dengan harimau putih yang menukik turun dari langit. Kemudian, kedua binatang dewa itu menghilang ke udara bersama-sama. Energi mengerikan berubah menjadi gelombang yang menamparkan ke segala arah, menakuti semua orang hingga segera mundur. Di langit, sesosok muncul. Itu adalah seorang pria muda, berusia sekitar 28 atau 29 tahun. Saat ini, wajah tampannya dipenuhi kesuraman. Dia seperti Vingot, berdiri di kehampaan dan melihat ke bawah. Dia bertanya dengan dingin. Bocah, kamu benar-benar berani membunuh adikku. Hari ini, aku akan membuatmu berlutut dan menerima kematianmu. Adikmu hanya menyalahkan dirinya sendiri. Lebih baik membunuh orang seperti itu. Aku menyarankanmu untuk enyahlah. Kalau tidak, jika kamu membuatku marah, aku akan membunuhmu juga. Menghadap ke langit, Lin Suan tidak mundur. Nak, kamu terlalu sombong. Jangan berpikir kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu membunuh beberapa Raja Bintang dua tahap akhir. Biarku beritahu, orang-orang itu bukan apa-apa di mataku. Hal yang sama berlaku untukmu. Saya menyarankan Anda untuk berlutut dengan patuh. Dengan cara ini, rasa sakit Anda mungkin berkurang. Jika tidak, jika Anda membuat saya marah, saya akan membuat Anda menyesal dilahirkan ke dunia ini. Raja Bintang Tiga, apakah ini yang memberimu hak untuk menjadi begitu sombong? Lin Suan mencibir. Nak, kamu terlalu lemah. Kamu tidak tahu betapa kuatnya Raja Bintang Tiga. Di langit, Dong Kianshan sangat arogan. Di depanku, bahkan Raja Bintang dua tahap akhir pun adalah semut, apalagi kamu. Lagipula, aku bukan Raja Bintang Tiga biasa. Saya seorang seniman bela diri di bawah Pangeran Ketiga, dan saya juga seorang jenius yang akan berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Jika Anda menyinggung perasaan saya, Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Konyol. Lin Suan mencibir. Sikap arogan Dong Kianshan membuatnya sangat tidak senang. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia tidak membuang waktu dan langsung menggunakan alam pedang naga untuk menyerang. Teknik Pedang Segudang. Pada saat ini, Lin Suan menggunakan seni bela diri kelas bumi kelas menengah lainnya. Tiba-tiba, roh pedang naga bergetar, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbentuk, melepaskan cahaya dingin yang tak ada habisnya. Kekuatan 3000 Pedang. Lin Suan meraung, dan 3000 pedang ki mengelilinginya, membentuk aura yang menakutkan. Kemudian, dia menebas dengan pedangnya, dan pedang ki yang menakutkan itu seperti pelangi yang mengejutkan, dengan cepat menebas ke depan. Aura ini terlalu menakutkan, seolah mampu menghancurkan galaksi dan menghancurkan segalanya. Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Bahkan Raja Bintang Dua Tahap Akhir pun dipenuhi rasa takut. Di depan aura ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di langit, ekspresi Dong Kianshan berubah untuk pertama kalinya. Ia tidak menyangka lawannya bisa mengeluarkan aura mengerikan seperti itu. Kemudian, dia meraung dan dengan cepat melakukan serangan balik. Tinju Dewa Macan Putih. Dong Kianshan meraung dan mengayunkan tinjunya. Kali ini, Dua kepala harimau besar muncul di tinjunya, dan kekuatan mengerikan dengan cepat beredar. Tubuhnya melonjak dengan niat membunuh, dan langsung menembus kehampaan. Bang! Keduanya bertabrakan di langit, dan terjadi keruntuhan besar. Seluruh kekosongan meledak, dan retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyebar ke segala arah. Tiga ribu pedangki berubah menjadi niat membunuh yang mengerikan, dan langsung membelah dua kepala harimau ganas itu, menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Murid Dong Kianshan menyusut, dan ekspresinya berubah drastis. Tubuhnya bergoyang, dan dia berubah menjadi cahaya putih, dengan cepat mundur. Apa? Dia didorong mundur. Semua orang melihat ke langit, dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak menyangka bahwa yang didorong mundur adalah Dong Kianshan, yang merupakan Raja Bintang Tiga. Ini terlalu sulit dipercaya. Perlu diketahui bahwa Dong Kianshan adalah Raja Bintang Tiga, dan lawannya hanyalah Raja Bintang Tiga. Namun, hasilnya di luar ekspektasi semua orang. Astaga, siapa pemuda itu? Dia bahkan lebih kuat dari Dong Kianshan. Dia pasti punya cara untuk menyembunyikan budidayanya. Jika tidak, Raja Bintang Satu tidak bisa memaksa Raja Bintang Tiga mundur. Ini tidak masuk akal. Banyak orang berteriak, dan mereka sangat terkejut. Di langit, Dong Kianshan juga berhenti, dan wajahnya muram saat dia melihat ke depan. Nak, siapa kamu? Lin Suan mencibir, tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk bertanya siapa aku? Anda. Dong Kianshan mendengus dingin, jangan terlalu sombong. Aku hanya ceroboh. Begitukah? Kalau begitu gunakan kekuatan penuhmu dan bertarunglah denganku. Lin Suan tertawa liar, lalu dia menyerang lagi. Kamu sedang mendekati kematian. Dong Kianshan sangat marah saat melihat Lin Suan menyerangnya. Dia belum pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya. Dia adalah Raja Bintang Tiga, dan dia adalah tangan kanan Pangeran Ketiga. Kekuatannya pasti bisa menduduki peringkat sepuluh besar di antara seniman bela diri Pangeran Ketiga. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan Raja Bintang Satu meremehkannya. Dia meraung dengan marah, dan dia menyerang lagi dengan tinju ilahi macan putih. Lalu, keduanya bertarung sengit, energi mengerikan menyebar ke segala arah, dan suara yang mengejutkan menciptakan banyak lubang hitam di kehampaan. Namun, Dong Kianshan dengan cepat dikirim terbang lagi. Tidak hanya itu, dia juga terluka, dan bekas darah mengucur dari sudut mulutnya. Apa? Dong Kianshan juga dikirim terbang setelah menggunakan kekuatan penuhnya. Saat semua orang melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa. 1523 Tidak mungkin, konferensi seni bela diri adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Izinkan saya memberitahu Anda, saya juga diundang oleh Putri Kaidai untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Jadi, dihadapanku, kamu tidak berhak menjadi sombong. Apa? Dia juga berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Mendengar itu, masa berseru. Konferensi seni bela diri adalah acara akbar di Kekaisaran Daswan. Hanya generasi muda jenius terbaik yang dapat berpartisipasi. Oleh karena itu, siapapun yang berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri akan dianggap sebagai suatu kehormatan tertinggi. Ini juga alasan mengapa Dong Kianshan terus-menerus membicarakan masalah ini. Namun, mereka tidak menyangka Lin Suan juga akan berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Ini terlalu mengejutkan. Anda juga berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Mendengar kata-kata Lin Suan, ekspresi Dong Kianshan menjadi gelap. Dia mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Ini terlalu memalukan. Di depan semua orang, dia tidak bisa mengalahkan Raja Bintang Tiga. Jika berita ini menyebar, dia akan kehilangan muka. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Saya ingin melihat kekuatan seperti apa yang Anda miliki untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Dia meraung dan dengan cepat melepaskan wilayah rajanya. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya menjadi gelap. Di belakangnya, sebuah gunung hitam besar muncul. Gelap dan megah, dengan tekanan yang menggetarkan jiwa. Selanjutnya, api hitam dipancarkan dari gunung hitam. Mereka terbakar habis-habisan. Gunung hitam ini adalah wilayah Raja Dong Kianshan. Setelah menampilkan domain raja, aura Dong Kianshan melonjak, membawa aura pembunuh yang mengerikan. Aura ini terlalu menakutkan, menyebabkan para seniman bela diri di alun-alun gemetar. Aura yang menakutkan, Dong Kianshan memang Raja Bintang Tiga. Dia sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan seorang seniman bela diri yang berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri? Dia sangat kuat. Berat, kamu harusnya bangga pada dirimu sendiri karena memaksaku menggunakan domain gunung iblisku. Dong Kianshan berkata dengan dingin. Lalu, dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba, gunung iblis hitam runtuh. Ledakan. Cahaya hitam berkedip-kedip, membawa aura pembunuh yang membubung ke langit, seolah-olah akan menghancurkan seluruh langit. Dalam sekejap, gunung iblis hitam tiba di atas linsuan dan menekannya tanpa ampun. Linsuan, di sisi lain, meraung pelan. Domain pedang naga di sekelilingnya bersinar, dan cahaya pedang yang mengejutkan membubung ke langit, merobek seluruh kehampaan. Pada saat ini, teror dari roh pedang naga besar ditampilkan. Pedang besar Ki menyelimuti seluruh area. Peng! Gunung iblis dan pedang Ki bertabrakan, dan terdengar suara tabrakan yang mengejutkan. Namun, gunung iblis yang menakutkan itu sebenarnya terbelah hanya dengan satu tebasan. Apa, membelahnya dengan satu tebasan? Ini tidak mungkin. Pupil mata Dong Kianshan mengerut, dan kerumunan orang berteriak ketakutan. Mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Itu adalah serangan habis-habisan Dong Kianshan. Itu adalah serangan yang menyatu dengan domain gunung iblis. Itu sangat menakutkan. Tidak ada seorang pun di bawah Raja Rilem Bintang 3 yang bisa menghentikannya. Namun sekarang, itu sebenarnya telah dibelah oleh seseorang. Terlebih lagi, orang yang melakukan ini sebenarnya adalah Raja Tingkat 1 Bintang. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Nak, pergilah ke neraka. Dong Kianshan meraung dengan gila. Suaranya seperti guntur, menyebabkan seluruh langit terbelah. Lalu, dia membawa gunung iblis hitam bersamanya dan dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Dia seperti Raja Iblis. Tato di tubuhnya dikelilingi oleh Ki Hitam, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Membunuh. Lin Suan juga meraung marah. Kemudian, pedang Ki miliknya tersapu seperti naga sejati, mengisi kekosongan. Tubuh yang sangat besar itu ditutupi sisik, seolah-olah itu nyata. Aura menakutkan mengguncang seluruh kehampaan. Dengan aura pembunuh yang mengerikan, ia dengan cepat menebas ke depan. Peng! Gunung iblis yang sangat menakutkan bertabrakan dengan pedang naga asli Ki, dan suara nyaring terdengar. Tiba-tiba, awan iblis bergulung, dan Ki Hitam melonjak. Adegan itu berubah menjadi neraka. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Kali ini, Dong Kianshan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dengan domen gunung iblis yang sangat menakutkan, dia langsung mematahkan pedang Ki dan dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Haha! Nak! Pergilah ke neraka! Pedang Ki mu tidak berguna dihadapanku! Dong Kianshan berdiri di atas gunung iblis dan dengan cepat bergegas mendekat. Dia seperti raja iblis sungguhan, sangat kuat hingga ekstrim. Lin Suan, di sisi lain, mencibir dan mengaktifkan alam pedang naga untuk melawan. Konyol, kamu ingin menggunakan domainmu untuk melawanku. Anda sedang mendekati kematian. Perhatikan bagaimana aku menghancurkan domainmu. Dong Kianshan tertawa terbahak-bahak karena wilayah Raja Bintang 1 tidak dapat melakukan apapun di depannya. Sudah berakhir, anak itu akan dibunuh. Seru orang-orang di sekitarnya. Pada saat berikutnya, domain gunung iblis dan domain pedang naga bertabrakan, dan seluruh kehampaan berguncang dengan cepat. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Tidak. Sial, bagaimana mungkin? Tidak lama kemudian, Dong Kianshan berteriak kaget. Dia tampak panik. Apa? Apa yang telah terjadi? Mendengar suara ini, semua orang menoleh. Lalu, mata mereka melebar. Mereka tidak dapat mempercayainya. Ini karena wilayah gunung iblis Dong Kianshan sekarang penuh dengan lubang, tertusuk oleh pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Itu berada di ambang kehancuran, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Bagaimana ini mungkin? Wilayah Raja Dong Kianshan telah dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka tidak dapat mempercayainya. Perlu diketahui bahwa itu adalah wilayah Raja Bintang 3, yang jauh lebih kuat daripada wilayah Raja Bintang 1. Sekarang, sudah tertembus dan bahkan akan meledak. Ini sepenuhnya di luar pemahaman semua orang. Lin Suan mencibir, Raja Bintang 3, Domain Gunung Setan, kebanggaanmu, Anda bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ini adalah tamparan di wajahnya, dan Dong Kianshan tidak mampu melawan. Nak, aku akan mengingatmu. Tunggu saja. Wajah Dong Kianshan muram, tapi dia tidak berani melawan lagi, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Sosoknya bersinar, dan dia berubah menjadi aura iblis yang mengejutkan, langsung melesat ke langit dan menghilang. Apa? Dia melarikan diri. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Seolah-olah mereka sedang bermimpi. Raja Bintang 3 yang bermartabat telah melarikan diri. Benar-benar sampah. Lin Suan melihat sosok yang melarikan diri dan mencibir. Sampah semacam ini tidak layak untuk diserang. Setelah menyingkirkan domain pedang naga, Lin Suan dan naga merah juga pergi. Hanya orang-orang yang terkejut saja yang tertinggal. Mereka terlalu kaget. Itu adalah Dong Kianshan, si jenius dari keluarga Dong. Awalnya, dia sangat arogan dan tidak menganggap serius siapapun. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia akan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Kontras antara sebelum dan sesudah sungguh ironis. Namun, kali ini, yang lebih mengejutkan mereka adalah identitas Lin Suan. 1524 Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah identitas Lin Suan. Siapa sebenarnya dia? Orang macam apa yang begitu kuat sehingga dia bisa mengirim Raja Bintang 3 melarikan diri? Mereka tidak tahu, tapi mereka tahu bahwa Kekaisaran Suan Besar akan mengalami perubahan besar. Lin Suan meninggalkan Blue Moon Plaza dan terbang menuju kota Kekaisaran-Kekaisaran Suan Besar bersama Naga Merah. Kali ini, hanya mereka berdua yang tersisa. Tentu saja, ada juga Hei Tu, yang berada di samping Lin Suan. Murong King Cheng dan yang lainnya telah bergabung dengan tempat suci yang kuat untuk bercocok tanam. Lin Suan tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka sama sekali. Karena dari penampilan sebelumnya, meskipun Murong King Cheng dan yang lainnya telah bergabung dengan tempat suci, mereka tetap akan menerima perlakuan khusus. Tempat suci. Lin Suan bergumam, matanya bersinar terang. Dia tahu bahwa jika dia ingin menjadi Kaisar Agung, dia harus bertarung dengan para jenius di tempat suci. Saat Lin Suan dan Naga Merah sedang menuju kota Kekaisaran, kekalahan dan hilangnya Dong Kianshan menyapu seluruh Kekaisaran Suan Besar seperti embusan angin. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah orang yang mengalahkan Dong Kianshan hanyalah Raja Bintang Satu. Tidak hanya itu, kabarnya Raja Bintang Satu juga akan mengikuti konferensi seni bela diri. Namun, dia bukanlah salah satu anak buah pangeran ketiga, melainkan salah satu anak buah putri Kaidi. Dong Kianshan adalah salah satu anak buah pangeran ketiga. Tidak hanya itu, dia juga bisa masuk dalam sepuluh besar anak buah pangeran ketiga. Restise pangeran ketiga juga merupakan salah satu yang terkuat di antara semua pangeran dan putri. Namun kini, kejeniusan anak buah pangeran ketiga dikalahkan oleh Raja Bintang Satu di bawah anak buah putri Kaidi. Ini terlalu mengejutkan. Untuk sesaat, semua orang menebak-nebak di mana putri Kaidi menemukan pemuda yang begitu ajaib. Keluarga Dong adalah keluarga kelas satu di Kekaisaran Suan Besar. Saat ini, suasananya sedikit suram karena kejeniusan mereka Dong Kianshan telah dikalahkan. Terlebih lagi, semua orang tahu tentang ini. Hal ini membuat mereka kehilangan banyak muka. Namun, pada saat ini, sosok muncul di atas keluarga Dong. Sosok ini berjalan dalam kehampaan seolah sedang bersenang-senang. Dia sama sekali tidak peduli dengan keluarga Dong. Tidak hanya itu, pada akhirnya, dia bahkan duduk di puncak keluarga Dong. Ini adalah seorang pejuang muda dengan kepala botak dan wajah dingin. Dia mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura suram. Pemuda botak itu duduk tepat di atas kelandong. Kemudian, seolah-olah dia ketakutan, tidak ada gerakan sama sekali. Adegan aneh ini tentu saja menarik perhatian seniman bela diri keluarga Dong. Segera, mereka semua sangat marah. Ini karena tidak ada yang berani bersikap kejam di depan keluarga Dong. Tapi sekarang, seseorang sedang duduk di atas mereka tanpa keraguan. Hal ini membuat mereka sangat marah. Namun, ketika mereka melihat sosok di atas mereka lagi, mereka semua tercengang. Bagaimanapun, auranya tidak lebih lemah dari aura Dong Kianshan. Bahkan, dia mungkin lebih kuat. Tapi jadi apa? Keluarga Dong juga merupakan keluarga kelas satu. Mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun memprovokasi mereka. Oleh karena itu, segera, ada kultifator yang menonjol, ingin bergerak. Namun, pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara terdengar lagi dari jauh. Beberapa sosok misterius turun. Seperti hantu, tiga sosok memancarkan aura kuat dan tiba di atas keluarga Dong. Kemudian, mereka duduk perlahan. Mereka tidak berbicara, namun sosok mereka seperti gunung yang menekan kepala orang, membuat mereka sulit bernapas. Adegan ini mengejutkan para seniman bela diri keluarga Dong. Bahkan mereka yang hendak bergerak pun berhenti. Mata mereka dipenuhi ketidakpastian. Mereka merasa situasi di depan mereka agak aneh. Mereka harus memberi tahu Tuan Muda keluarga Dong. Oleh karena itu, seseorang segera pergi melapor ke keluarga Dong. Namun, tidak lama kemudian, suara lain terdengar dari jauh. Aura sosok itu bahkan lebih kuat lagi. Dia seperti iblis surgawi, terutama lengannya. Warnanya merah keunguan dan bersinar dengan kilau logam. Bahkan ada bekas luka pedang dan pedang di lengannya. Pada pandangan pertama, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang veteran dalam ratusan pertempuran. Mungkin tidak ada yang mengenal orang ini, tapi telapak tangannya sangat terkenal. Telapak tangan setan menyala. Adapun pemuda ini, tidak ada yang tahu nama aslinya. Mereka hanya tahu bahwa dia disebut Flaming Demon. Flaming Demon sangat kuat. Dia pasti bisa menduduki peringkat tiga besar bawahan Pangeran Ketiga. Dapat dikatakan bahwa Dong Qian Shen jauh lebih rendah darinya. Kemunculan Flaming Demon menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Sepertinya Pangeran Ketiga sangat peduli dengan masalah ini. Dia bahkan mengirimmu, Flaming Demon. Saya ingin tahu apakah Jiang nantian akan datang. Tidak mungkin. Dia ahli nomor satu Pangeran Ketiga. Mengapa dia datang ke sini? Ternyata sosok misterius di langit sedang berbicara. Pada saat ini, mereka melihat Flaming Demon dan sedikit mengangguk. Namun, mata mereka sangat serius. Sangat jelas terlihat bahwa Flaming Demon memiliki posisi yang sangat tinggi di hati mereka. Flaming Demon juga melihat sekeliling. Lalu, suaranya yang dalam terdengar. Aku tidak menyangka kalian semua akan datang. Tidak ada yang bisa dilakukan. Masalah kemarin berdampak terlalu besar. Sekarang, seluruh Kekaisaran Suan Besar mengetahui hal itu. Tentu saja, dia harus datang dan melihatnya. Itu benar. Dong Kianshan itu sebenarnya dikalahkan oleh Raja Bintang 1. Sungguh mengejutkan. Pangeran Ketiga sangat marah dengan masalah kemarin. Jika Dong Kianshan tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, saya khawatir dia akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Saya menduga itu pasti tiga ahli teratas di bawah Putri Kaidai. Mereka menyembunyikan budidaya mereka dan secara khusus datang untuk mempermalukan Pangeran Ketiga. Kalau tidak, tidak mungkin orang lain melakukan ini. Itu masuk akal. Mendengar ini, banyak orang sedikit mengangguk. Memang benar, di antara semua Pangeran, Pangeran Ketiga adalah yang terkuat. Putri Dieyi sedikit lebih lemah dari Pangeran Ketiga. Meskipun Pangeran Ketiga memiliki banyak ahli di bawahnya, untuk dapat mengalahkan Dong Kianshan dengan mudah, setidaknya ada tiga ahli teratas di bawahnya. Namun, saat ini, suara lain terdengar. Belum tentu, mungkin Putri Kaidai menemukan ahli lain kali ini. Lupakan saja, kali ini, kita harus menemukan Dong Kianshan dan bertanya padanya. Oke, aku akan menelponnya. Pemuda botak yang datang lebih dulu menyeringai, sebelum suaranya yang menggelegar bergema di sekitarnya. Dong Kianshan, kita sudah lama berada di sini, tapi kamu masih belum muncul. Mungkinkah lukamu begitu serius? Huh. Tidak lama kemudian, terdengar dengusan dingin dari bawah. Kemudian, sesosok tubuh dengan cepat muncul di langit seperti hantu. Sosok ini tentu saja adalah Dong Kianshan. Saat ini, wajahnya agak pucat, dan matanya dingin. Jelas sekali dia menderita luka serius. Selain itu, reputasinya telah hancur, dan kondisi mentalnya terpukul. Sekarang setelah dia melihat kenalan lama ini, wajahnya secara alami berubah menjadi lebih jelek. Apa? Apakah kamu di sini untuk menertawakanku? Dong Kianshan bertanya dengan dingin. Suaranya sangat dingin. 1525. Jangan terlalu banyak berpikir. Kami di sini hanya ingin bertanya tentang orang yang mengalahkanmu. Tanya pemuda botak itu. Meski mereka tidak menunjukkannya, ada bekas ejekan di wajah mereka. Jelas sekali, mereka meremehkan kekalahan Dong Kianshan, terutama di tangan Raja Bintang 1. Huh. Anak itu bernama Lin Suan. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Namun, aura yang dia pancarkan memang aura Raja Bintang 1, namun kekuatannya telah melampaui Raja Bintang 3. Kamu tidak perlu mengejekku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menantangnya dan melihat apakah dia sekuat yang dikatakan legenda. Apa? Dia benar-benar hanya Raja Bintang 1. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi aneh. Pemuda botak dari sebelumnya bahkan mengungkapkan sedikit rasa jijik. Dia benar-benar Raja Bintang 1. Saya katakan, Dong Kianshan, Anda benar-benar mengalami kemunduran. Anda benar-benar kalah dari Raja Bintang 1. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang sepertimu bisa menjadi bawahan pangeran ketiga. Jangan terlalu sombong. Aku jamin kamu pasti kalah jika bertarung dengan orang itu. Dong Kianshan menatap pemuda botak itu dengan ekspresi dingin. Kemudian, dia melanjutkan dengan suara dingin, karena kamu sudah tahu tentang pemuda itu, kamu tidak perlu tinggal di keluarga ku. Tuan-tuan, tolong. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan mengabaikan orang-orang ini. Sosoknya berkedip dan terbang ke bawah. Meskipun orang-orang ini sedang menyelidiki keberadaan Lin Suan, mereka tidak diragukan lagi telah membuka luka lamanya. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Baiklah, ayo kita temui pria Lin Suan itu dan lihat apakah dia sekuat yang dikatakan legenda. Atau apakah seseorang terlalu tidak berguna untuk menahan satu pukulan pun. Dengan itu, pemuda botak itu tertawa terbahak-bahak sebanyak tiga kali. Kemudian, tubuhnya bangkit dari tanah dan melonjak ke langit seperti seberkas cahaya. Sosok beberapa orang lainnya juga bergoyang dan menghilang ke langit. Mereka secara alami tidak tahu di mana Lin Suan berada, tetapi mereka dapat menebak bahwa karena dia diundang oleh Putri Kaidai, dia pasti berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Konferensi seni bela diri diadakan di kota kekaisaran-kekaisaran Dasuan. Oleh karena itu, mereka hanya perlu menuju ke kota kekaisaran. Orang-orang ini berubah menjadi seberkas cahaya, dengan senyuman ganas di wajah mereka, dan dengan cepat bergegas menuju kota kekaisaran. Kota kekaisaran adalah kota paling berkembang di kekaisaran Grand Suan. Wilayah yang didudukinya begitu luas hingga sebanding dengan negara kecil biasa. Orang hanya bisa membayangkan betapa makmurnya kota kekaisaran. Setengah bulan kemudian, Lin Suan tiba di kota kerajaan yang ramai. Sepanjang perjalanan, dia mendengar berita tentang dirinya di mana-mana. Namun, tidak ada seorang pun yang datang mengganggunya. Alasannya sangat sederhana. Tidak banyak orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Kebanyakan dari mereka hanya mendengar tentang dia dari rumor. Namun, dalam perjalanannya, dia juga memahami situasi kekaisaran Grand Suan saat ini. Di dalam kekaisaran Suan besar, klan-klan berkembang pesat dan telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Di antara mereka, klan terkuat adalah klan Yuan, keluarga kerajaan kekaisaran Suan besar. Dan konferensi seni bela diri ini diadakan oleh keluarga Yuan untuk para pangeran dan putri ini. Di antara para pangeran dan putri ini, pangeran pertama dan pangeran ketiga adalah yang terkuat dan menduduki peringkat pertama. Yang kedua adalah putri Kaidai, pangeran ketujuh, dan pangeran keempat. Selain itu, ada juga Eselon ketiga dan keempat. Namun, para pangeran ini relatif lemah, jadi Lin Suan tidak memperhatikan mereka. Lin Suan masih sangat penasaran dengan putri Kaidai ini. Karena di antara sekian banyak ahli, kebanyakan adalah pangeran, dan hanya satu putri. Bisa dibayangkan bahwa dia pasti memiliki bakat yang luar biasa. Kalau tidak, mustahil baginya menduduki Eselon 2 di antara begitu banyak pangeran. Setelah tiba di kota kekaisaran, Lin Suan tidak pergi ke kediaman putri. Sebaliknya, dia berjalan-jalan, merasakan kemakmuran kota kekaisaran-kekaisaran Gren Suan. Rumah Bordil Feng Yue adalah restoran yang sangat terkenal di kota kekaisaran. Di sini, para pembudidaya jenius dari berbagai keluarga bangsawan sering terlihat. Kadang-kadang, bahkan pangeran pun terlihat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu tempat paling ramai di kota kekaisaran. Lin Suan memasuki rumah Bordil Feng Yue dan memesan sepoci anggur berkualitas dan beberapa hidangan lesat. Kemudian, dia duduk di dekat jendela dan perlahan mencicipi anggurnya. Selama waktu ini, beberapa murid keluarga bangsawan sedang berbicara dengan keras. Berita yang mereka bicarakan sangatlah aneh. Itu semua adalah berita aneh di hutan Belantara Timur. Mau bagaimana lagi? Hutan Belantara Timur terlalu misterius. Ada banyak kultifator kuat yang seperti dewa dan setan. Tahukah kamu? Dikatakan bahwa sebuah makam kuno telah digali belum lama ini. Tampaknya itu adalah guas orang ahli dari zaman kuno. Ini membuat khawatir keluarga bangsawan zaman dahulu terpencil dan tempat suci yang tiada taranya. Aku juga mendengarnya. Dikatakan bahwa harta karun yang luar biasa muncul dan pada akhirnya diperoleh oleh keluarga Ye. Belum tentu, tanah suci danau giyok dan tanah suci fajar ungu sama-sama sangat menakutkan. Bahkan jika keluarga Ye adalah keluarga bangsawan purbakala terpencil, mereka tidak bisa menghentikan provinsi lain untuk bergabung dengan tanah suci waktu, kan? Siapa yang tahu, bagaimanapun, ini semua tentang keluarga aristokrat zaman kuno terpencil dan tempat suci yang tiada taranya. Yang lain tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Ya, dan keluarga Ye sangat menakutkan. Saat itu, Kaisar Ye sendirian mendominasi zaman kuno dan menekan sembilan langit dan sepuluh negeri. Dia bisa dikatakan sangat kuat. Aku khawatir bahkan di antara Kaisar Agung, dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat. Kebanyakan dari mereka membicarakan rumor tersebut. Namun, rumor rahasia baru semacam ini sulit didengar oleh orang awam. Oleh karena itu, semua penggarap di restoran mendengarkan dengan penuh minat. Bahkan Lin Suan sangat penasaran. Kaisar Ye, apakah keluarga Ye salah satu keluarga bangsawan purbakala terpencil? Lin Suan bertanya dengan suara rendah. Ya, keluarga Ye adalah salah satu keluarga aristokrat zaman kuno terpencil. Mereka pernah memiliki seorang Kaisar Agung yang dipanggil Kaisar Ye. Dikatakan bahwa dia sangat menakutkan. Bahkan di antara Kaisar Agung, dia adalah eksistensi yang sangat kuat. He itu berkata dengan suara yang dalam. Naga merah itu meneteskan air liur. Sial, harta karun apa yang mereka gali. Bahkan keluarga aristokrat dan tempat suci di zaman kuno terpencil pun khawatir. Itu pasti harta karun yang mengejutkan. Sial, Benhuang ingin pergi juga. Naga merah adalah orang yang gelisah. Tentu saja, dia ngiler karena hal yang begitu bagus. He itu berkata dengan kejam, kamu, anda bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Saya rasa akibat pertempuran itu akan cukup untuk membunuh anda. Jika kamu bertanya padaku, kemungkinan besar leluhur nagamu akan pergi. Lin Suan juga bingung. Ngomong-ngomong, Ruzilong, bukankah kamu dari klan naga? Di mana keluargamu? Kenapa aku belum melihatmu kembali? Bukankah di benua timur? Huh. Benhuang kabur dari rumah. Jangan sebutkan keluarga manapun kepada aku. Naga merah sangat tidak senang saat mendengar kata, keluarga. Pasti ada cerita di baliknya. Namun, karena naga merah tidak mau, Lin Suan tidak bertanya lebih jauh. Namun, pada saat ini, para murid dari keluarga bangsawan mulai berdiskusi lagi. 1526 Mari kita tidak membicarakan hal-hal itu. Lagi pula, klan orang dahulu dan tempat suci berada terlalu jauh dari kita. Mari kita bicara tentang urusan dalam negeri negara Dasuan. Urusan dalam negeri. Apa yang perlu dibicarakan? Satu-satunya hal yang dapat saya bicarakan adalah konferensi seni bela diri yang akan datang. Hei, pernahkah kamu mendengarnya? Dikatakan bahwa seorang pemuda misterius muncul di Azure Mundo dan mengalahkan Dong Kianshan dengan sikap yang sangat gagah berani. Aku juga pernah mendengar bahwa pemuda misterius itu hanyalah Raja Bintang 1. Itu hanya rumor. Jangan dianggap serius. Orang itu pasti menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengalahkan Raja Bintang 3. Kecuali dia salah satu jenius dari Tanah Suci. Tetapi bagaimana para murid dari keluarga tempat suci dan purbakala terpencil bisa datang ke Kekaisaran Suan Besar dan menjadi bawahan Putri Kaidai? Jadi, orang itu pasti menyembunyikan budidayanya. Itu benar. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanya mengalahkan Dong Kianshan. Tidak mungkin dia mengalahkan semua bawahan Pangeran Ketiga. Memang benar, Dong Kianshan hanya berada di peringkat ke-10 di bawah Pangeran Ketiga. Tidak peduli seberapa kuat orang itu, mustahil baginya untuk masuk peringkat lima besar. Jika Putri Kaidai ingin memasuki tingkat pertama, saya khawatir itu tidak mungkin. Benar. Selain Pangeran Pertama dan Pangeran Ketiga, tidak ada orang lain yang bisa masuk Eselon 1. Hanya ada beberapa orang di Eselon 2. Namun, aku pernah mendengar bahwa selain para murid keluarga bangsawan Kekaisaran Gren Suan kita, ada juga orang-orang dari negara-negara sekitar dan bahkan pulau-pulau yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri ini. Benar-benar sekelompok idiot, apakah kompetisi bela diri Kekaisaran Gren Suanku begitu mudah untuk diikuti? Orang-orang itu hanyalah katak di dasar sumur. Mereka masih ingin memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang di konferensi seni bela diri ini. Mereka benar-benar mendekati kematian. Sekelompok orang sedang berbicara dan tertawa. Huh. Namun, saat ini, dengusan dingin datang dari samping. Kalian hanyalah beberapa murid keluarga bangsawan yang keras kepala. Beraninya kalian berbicara omong kosong di sini. Sungguh menggelikan. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua menoleh untuk melihat. Tak jauh dari situ, seorang pemuda berpakaian hitam duduk dengan ekspresi muram. Dialah yang mengucapkan kata-kata dingin itu tadi. Namun, beberapa tuan muda keluarga bangsawan berpakaian bagus yang duduk di tengah hanya menatapnya dengan dingin. Setelah itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Seolah-olah dia hanyalah udara, mengabaikan orang itu sama sekali. Kemudian mereka mulai mengobrol dan tertawa lagi. Sebenarnya ada banyak aspek dalam masalah ini. Meskipun seni bela diri negara-negara ini tidak bagus, wanita itu sangat cantik. Beberapa di antaranya bahkan terkenal hingga ke seluruh dunia. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku ingat. Dikatakan bahwa ada tiga keindahan luar biasa di Azuray Moon Plaza. Dua di antaranya memasuki tanah suci, sedangkan yang terakhir pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Tapi itu tidak terlalu buruk. Jangan berpikir untuk memasuki tanah suci. Saya bisa melihat keindahan dari negara-negara terdekat. Bisa dianggap sebagai keberuntungan bagi mereka untuk menikah dengan keluarga aristokrat kekaisaran Grand Suanku. Ku dengar di negeri Jinju, ada seorang wanita cantik bernama Jade Beauty. Aku ingin tahu apakah dia datang kali ini. Eh iya, siapa yang mau tidur dengan kecantikan seperti itu semalaman. Aku rela mengeluarkan uang berapapun. Beberapa dari mereka mengobrol dan tertawa, sama sekali mengabaikan negara-negara sekitarnya. Hah! Negeri Jinju, Li Fang, datanglah untuk meminta nasihat. Saya ingin melihat apa yang membuat kalian para anak hedonis begitu sombong. Pemuda berpakaian hitam yang mendengus dingin sebelumnya berdiri lagi, matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Melihat pemandangan ini, semua orang berseru. Mereka tidak menyangka pemuda ini adalah pejuang negeri Jinju. Pantas saja dia begitu marah tadi. Kamu pikir kamu siapa? Apakah anda layak bertarung bersama kami? Beberapa murid keluarga bangsawan mencibir dengan jijik. Apakah aku layak atau tidak? Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Suara Li Fang terdengar dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan cahaya kemasan dengan cepat menebas ke depan. Suara mendesing. Semua orang berseru. Mereka tidak menyangka pihak lain akan benar-benar berani bertarung di sini. Namun, rasa jijik di wajah para murid keluarga bangsawan bahkan lebih kuat. Orang sepertimu benar-benar berani melawan kami. Anda benar-benar mendekati kematian. Di antara mereka, salah satu murid keluarga bangsawan mendengus dingin. Lalu, tanpa menoleh, dia melambaikan telapak tangannya. Tiba-tiba, bola api hijau terbang dengan cepat dan bertabrakan dengan cahaya pedang emas. Saat berikutnya, cahaya kemasan menyala bersih. Tak hanya itu, api hijau langsung menyelimuti prajurit berpakaian hitam itu. Kemudian, ia memancarkan cahaya terang dan membakarnya menjadi kabut berdarah. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, prajurit berpakaian hitam itu terbakar abis. Bahkan kabut berdarah di udara pun menghilang. Tidak ada yang tersisa. Apa? Sangat kuat. Ketika para prajurit di sekitarnya melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak tak percaya. Bahkan Lin Xuan mengungkapkan sedikit kebingungan. Dia menyadari bahwa meskipun murid keluarga bangsawan ini sombong dan angkuh, mereka memang sangat kuat. Setelah membunuh prajurit berpakaian hitam dengan telapak tangan, pemuda berpakaian mewah itu tertawa. Aku sebenarnya tidak ingin berkelahi, tapi orang itu terlalu sombong. Dia berani memprovokasi kita, jadi aku hanya bisa membunuhnya. He he, terus kenapa kalau sampah seperti dia mati? Apa masalahnya? Namun, Zoutian, kekuatan api langit birumu telah meningkat cukup banyak, kan? Melihatnya, kamu seharusnya sudah mencapai level Raja Bintang 3, kan? Benar. Dengan nyala api ini, aku khawatir bahkan Raja Bintang 3 pun tidak akan berani memprovokasimu. Seniman bela diri dari negara sekitar benar-benar idiot. Beraninya mereka bertarung dengan Zoutian. Saat kata-kata tersebut diucapkan, suasana di dalam restoran menjadi mencekam. Ini karena ada seniman bela diri dari seluruh dunia di restoran ini. Banyak dari mereka berasal dari negara lain. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka tentu saja marah. Lin Xuan tidak peduli karena visinya sangat luas sekarang. Meskipun pemuda yang menyerang sebelumnya sangat kuat, dia masih kalah dengan Dong Qian Shan. Bahkan Dong Qian Shan bukanlah lawannya, apalagi orang-orang ini. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan perkataan orang-orang ini. Ia hanya berusaha mendapatkan informasi yang berguna baginya. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk yang lain. Beberapa orang di kamar pribadi berasal dari negara sekitar. Mereka semua adalah elit surga. Kapan mereka pernah diejek? Tentu saja, wajah mereka muram. Terutama beberapa prajurit dari negeri Jinju, wajah mereka sangat gelap. Meskipun mereka tidak mengenal prajurit berpakaian hitam itu, dia tetaplah seseorang dari negeri Jinju. Namun, dia dibunuh seperti ini. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada negara Jinju. Oleh karena itu, untuk sesaat, banyak ahli dari negara Jinju melepaskan niat membunuh mereka yang mengerikan. Namun, murid keluarga bangsawan ini tidak peduli sama sekali. Mereka bahkan mencibir. Aku tidak peduli dari negara mana kamu berasal. Karena kamu telah datang ke kota kekaisaran-kekaisaran Suan Besar, jika kamu adalah seekor naga, kamu harus berbaring. Jika kamu adalah seekor harimau, kamu harus berbaring. Kamu tidak boleh sombong di sini. 1527 Huff, Hankun dari negeri Jinju, datang dan alami. Seorang pemuda jangkung dan tegap berdiri dan berjalan dengan langkah besar. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan, seperti gunung iblis, menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Namun, saat ini, seorang pelayan kecil yang cantik menghalangi jalannya. Tuanku mengundangmu untuk minum teh. Huff, aku akan membuatmu bangga sebentar. Sebentar lagi, aku akan memberitahumu kekuatan negara Jinjuku. Hankun mendengus dan mengikuti pelayan kecil itu ke kamar pribadi. Huff, kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Jika bukan karena seseorang menghentikanmu, aku khawatir kamu sudah mati sekarang. Beberapa murid mencibir. Huff, negara-negara ini, apakah menurut mereka ada ahlinya? Tidak, tepatnya, seharusnya ada satu, atau satu setengah. Salah satu murid berkata dengan suara yang dalam. Sebenarnya masih ada satu lagi. Kenapa aku tidak tahu, siapa ini? Pedang Iblis, rentianya. Pedang Iblis, maksudmu dia? Mendengar ini, murid-murid itu sedikit mengangguk. Dia memang bisa dianggap ahli. Saya juga mendengar bahwa teknik pedangnya sangat cepat. Tidak ada yang bisa melihatnya bergerak. Siapapun yang melihatnya menghunus pedangnya, sudah mati. Tapi ngomong-ngomong, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Jadi, dia tidak bisa dianggap sebagai seseorang dari negara sekitar. Benar, beberapa orang mengangguk setuju. Namun, seseorang bertanya, lalu siapa separuh lainnya? Pemuda misterius itulah yang mengalahkan Dong Kian San di lapangan Chang Yue. Meskipun saya tidak tahu dari mana asalnya, dia seharusnya dianggap setengah ahli. Lumayan, untuk bisa mengalahkan Dong Kian San, dia memang bisa dibilang ahli. Saya tidak menyangka negara-negara sekitar hanya memiliki satu setengah ahli. Namun, belum diketahui secara pasti apakah kedua orang ini berasal dari negara tersebut. Sepertinya kekaisaran dasuanku masih yang paling kuat. Mendengar ini, para prajurit kekaisaran dasuan tertawa, sementara para prajurit dari negara sekitarnya tampak murung. Diejek di depan umum, mereka tentu saja kehilangan muka. Terlebih lagi, banyak dari mereka yang sangat marah. Namun, metode yang digunakan oleh para murid itu terlalu menakutkan. Orang-orang ini bukanlah murid keras kepala yang bodoh dan tidak kompeten, melainkan murid kuat dari keluarga bangsawan. Karena itu, mereka berhak menjadi sombong. Huff, jika rentianya ada di sini, mereka pasti tidak akan berani menjadi sombong. Beberapa seniman bela diri dari negara tetangga mengertakan gigi. Rentianya adalah seorang seniman bela diri yang sangat gagah berani. Dia sangat terkenal karena gerakan pedangnya yang cepat. Tidak ada yang melihatnya bergerak. Siapapun yang melihatnya menghunus pedangnya telah terbunuh. Tidak ada yang tahu dari negara mana dia berasal, namun konon dia sering muncul di negara sekitarnya. Huff, dia melihat ke arah seniman bela diri di seberangnya dan perlahan berkata, Terima kasih atas niat baikmu, tapi orang itu terlalu penuh kebencian. Dia benar-benar berani mempermalukan negara Jinjuku di depan umum. Oleh karena itu, pertempuran ini harus terus berlanjut, apapun yang terjadi. Pada saat ini, duduk di hadapan Han Kun ada beberapa seniman bela diri. Mereka semua masih muda dan usianya tidak melebihi 30 tahun. Di antara mereka ada seorang wanita yang sangat cantik. Wajah halusnya tampak seperti diukir dari batu giok. Tidak hanya itu, sepasang matanya yang cerah juga penuh dengan spiritualitas. Ketika mereka bergerak, mereka sepertinya dapat berbicara. Wanita cantik ini adalah kecantikan giok yang legendaris dari negeri Jinju. Di sampingnya juga ada beberapa orang yang duduk. Namun, orang yang paling dekat dengannya adalah seorang pemuda tampan. Ada vitalitas yang kuat di antara kedua alisnya. Orang ini adalah saudara laki-lakinya. Sebelumnya, pasangan kakak beradik inilah yang mengundang Han Kun dan mencegahnya berkelahi dengan murid-murid keluarga bangsawan itu. Namun, kini sepertinya Han Kun sangat ngotot untuk bertarung dengan pihak lain. Oleh karena itu, semua orang menghela nafas. Sejujurnya mereka juga sangat marah, terutama Jade Beauty yang wajahnya serius. Karena sebelumnya, para murid keluarga bangsawan itu sangat sembrono dalam berkata-kata. Namun, mereka tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir panjang. Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh para murid keluarga bangsawan itu sangat kuat. Kekuatan pertempuran itu pasti berada pada level Raja Bintang 3. Atau bahkan lebih kuat. Selain itu, pihak lain, sebagai murid dari keluarga bangsawan Kekaisaran Suan Besar, pasti memiliki banyak seni bela diri yang kuat di tangan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir panjang. Namun, Han Kun menggelengkan kepalanya. Kemarahannya sangat keras dan tentu saja tidak membiarkan orang lain memprovokasi dia. Belum lagi penghinaan publik semacam ini. Oleh karena itu, setelah berterima kasih lagi kepada Jade Beauty dan kakaknya, dia keluar dari kamar pribadi. Saya kembali. Hari ini, saya akan mengalami kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi sombong. Han Kun melangkah mendekat, cahaya mengalir di sekujur tubuhnya, membawa aura yang kuat. Telapak tangannya sepertinya telah berubah menjadi logam, membawa cahaya sedingin es. Meraih udara, dia meraih kursi di sekelilingnya dan kemudian membantingnya ke depan. Awalnya ini hanyalah kursi biasa, namun kini permukaannya tertutup lapisan kilau logam. Seolah-olah itu telah menjadi senjata dewa, tajam dan tak terbendung. Bahkan seluruh kehampaan bergetar dengan cepat. Apa? Teknik macam apa ini? Seru orang-orang di sekitar. Mereka juga memperhatikan perubahan ini. Namun, para murid keluarga bangsawan di tengah mencibir. Di antara mereka, Zou Tian mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya. Segera, bola api hijau dengan cepat melayang keluar dan bertabrakan dengan kursi logam. Cici. Kemudian terdengar suara benturan. Seolah es dan salju telah mencair, kursi itu langsung berubah menjadi genangan besi cair dan jatuh ke tanah. Kamu berani membodohi dirimu sendiri dengan tipuan remeh seperti itu. Zou Tian mencibir. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Kursi tadi telah berubah menjadi senjata dewa. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada artefak spiritual tingkat atas. Namun, di bawah nyala api hijau, ia tidak dapat menahan sama sekali dan berubah menjadi besi cair. Nyala api hijau ini terlalu menakutkan, bukan? Murid keluarga bangsawan lainnya juga terkejut. Zou Tian, mengapa aku merasa kamu telah memasuki alam Raja Bintang 3? Api hijau itu sangat misterius, mengubah seluruh langit menjadi hijau. Ekspresi Hankun dingin saat dia berkata dengan dingin, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan negara Jinjuku. Aura di tubuh Hankun begitu kuat hingga mencapai ranah Raja Bintang 3. Seluruh kehampaan bergetar seolah-olah akan hancur. 1528 Saat berikutnya, tubuhnya bergoyang, dan seperti hantu, dia menyerang ke depan. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Zou Tian, dan telapak tangannya yang menakutkan terbanting ke bawah. Suara dingin logam yang berbenturan dengan logam terdengar saat telapak tangan terbanting. Seperti guntur yang tiba-tiba, ledakan itu terjadi di sekitarnya. Segera, semua seniman bela diri di rumah bordil Feng Yue menoleh. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Tak seorang pun yang berada di bawah level Raja Bintang 3 dapat menahannya. Namun, Zou Tian mencibir dengan ekspresi tenang. Tubuhnya bergoyang, dan dia berubah menjadi lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya, menghilang dari tempatnya. Karena kamu ingin bertarung, aku akan bermain denganmu. Namun, jangan bertengkar di rumah bordil Feng Yue. Kalau tidak, aku tidak mampu membayar kerusakannya. Saat dia berbicara, dia sudah sampai di langit di luar. Tampaknya latar belakang rumah bordil Feng Yue tidaklah sederhana. Bahkan Zou Tian tidak berani menyinggung perasaan mereka. Di mana-mana sama saja. Han Kun berteriak dengan dingin. Tubuhnya bergoyang, dan dia juga terbang. Jelas sekali ada ratusan sinar cahaya keemasan yang berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Cahaya keemasan yang menakutkan seakan membelah langit, memancarkan aura yang menakutkan. Di tubuhnya, baju besi emas tampaknya telah terbentuk, memancarkan kekuatan misterius saat menyerang Zou Tian. Zou Tian mencibir. Tubuhnya bergerak seperti hantu, bergerak cepat di udara, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah gerakan kaki yang sangat misterius, dan dia dengan cepat menghindari cahaya keemasan yang ditembakkan Han Kun. Gerakannya sangat elegan, seolah sedang dalam tur pemandangan. Haha, terlalu lambat. Perhatikan serangan baliku. Zou Tian mencibir, lalu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, lampu hijau melonjak dengan cepat, memenuhi segala arah, dan menyerbu ke arah Han Kun. Api hijau ini terlalu mengerikan. Itu seperti api neraka, mampu melelehkan segalanya. Bahkan senjata di bawah tingkat harta karun tingkat bumi tidak dapat menahan panas ini. Jelas sekali, ini adalah sumber api asal Zou Tian, dan dia telah menyempurnakannya ke tingkat yang mengerikan. Ledakan. Sesaat kemudian, ekspresi Han Kun berubah drastis. Ini karena dia menyadari bahwa api hijau telah memasuki wilayah emasnya. Beberapa lampu emas bahkan meleleh oleh api hijau. Berengsek. Wajah Han Kun muram. Dia tidak menyangka akan menderita kerugian tersembunyi dalam sekejap. Hal ini menyebabkan dia sangat terkejut. Yang lebih mengejutkannya adalah nyala api hijau. Jelas sekali bahwa budidaya lawannya hanya berada pada tahap akhir dari alam Raja Bintang 2, sementara dia adalah alam Raja Bintang 3 yang sebenarnya. Namun, api hijau lawannya justru mampu mengancamnya. Harus dikatakan bahwa ini terlalu mengejutkan. Saat penonton melihat pemandangan ini, mereka berteriak kaget. Pada saat yang sama, seniman bela diri jenius dari negara sekitar keluar dari kamar pribadi. Di antara mereka, kecantikan Batu Giok dan kakaknya memiliki ekspresi serius. Mereka menyadari bahwa pihak lain terlalu misterius dan terlalu kuat. Api hijau, khususnya, membuat mereka merasa gentar. Naik ke surga dan turun ke neraka. Ekspresi Zoutian menjadi lebih sombong ketika dia melihat semua seniman bela diri jenius dari berbagai negara datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Dia dengan cepat melambaikan tangannya, membentuk domen hijau di sekelilingnya. Pada saat yang sama, domen hijau dengan cepat bergejolak, dan istana hijau dengan cepat terbentuk. Istana hijau itu terlalu menakutkan. Itu memancarkan aura yang membuat hati seseorang bergetar. Itu seperti istana surgawi, sangat misterius. Begitu muncul, lampu hijau langsung menutupi seluruh langit. Bahkan alam raja di sekitar Hankun mulai terbakar. Adegan ini terlalu menakutkan. Hankun adalah alam raja bintang tiga, dan alam rajanya sangat menakutkan. Namun, saat ini, apinya mulai menyala. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut. Bahkan Lin Suan sedikit terkejut. Matanya berkedip saat dia melihat ke langit. Pada saat ini, istana hijau di langit sangatlah misterius, dan memancarkan cahaya terang. Api hijau yang tak terhitung jumlahnya menyala dengan ganas di atasnya, seolah-olah itu adalah istana surgawi. Tidak bagus, ini mungkin teknik rahasia kekaisaran Suan besar yang sangat menakutkan. Api hijau itu sepertinya adalah api langit biru. Mereka telah mendengar bahwa nyala api ini sangat mengerikan ketika jatuh dari langit. Mereka tidak menyangka pemuda ini memiliki api misterius. Si cantik Giok dan kakaknya mengerutkan kening. Jelas sekali, mereka juga pernah mendengar tentang nyala api ini. Kemudian, mereka dengan cepat mengirimkan transmisi suara, Saudara Han, tolong hentikan. Nyala api itu terlalu mengerikan. Tidak perlu melanjutkan pertempuran. Memang benar, mereka sangat mengkhawatirkan keselamatan Hankun. Namun, ekspresi Hankun muram. Dia melihat ke depan dan tiba-tiba berteriak. Alam emas, bunuh untukku. Pada saat berikutnya, alam emas di sekitar Hankun memancarkan cahaya terang. Kemudian, seberkas cahaya kemasan yang menakutkan melonjak ke langit. Itu seperti pedang, pedang, dan tombak yang dengan cepat memenuhi seluruh langit. Dalam sekejap, seluruh ruangan ditutupi oleh cahaya kemasan. Ruang di sekitarnya mulai bergetar. Aura ini terlalu kuat, bahkan membuat semua seniman bela diri gemetar. Retakan muncul di banyak tempat di langit. Ia tidak bisa menahan aura ini sama sekali. Boom booming. Istana hijau yang sangat misterius bermekaran dan bertabrakan dengan ribuan cahaya kemasan di langit. Garis-garis retakan hitam tampak seperti jurang. Sangat menakutkan. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Dalam sekejap, banyak lampu emas yang terbakar menjadi abu. Namun, ada lebih banyak lagi sinar cahaya kemasan yang menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyerbu ke depan. Telapak langit biru. Zoutian mencibir dan melambaikan telapak tangannya. Tiba-tiba, istana hijau di belakangnya melonjak dengan cepat. Sebuah tangan besar yang terbakar dengan api hijau terulur dari istana. Itu seperti telapak tangan dewa iblis. Itu dengan cepat meledak ke depan. Boom boom boom. Telapak api hijau ini terlalu menakutkan. Begitu muncul, itu menyebabkan sepetak besar cahaya kemasan menghilang. Lubang hitam muncul di kehampaan satu demi satu. Dalam sekejap, cahaya kemasan itu hancur. Telapak tangan hijau dengan cepat menyerang Hankun. Angin dan api palem yang mengerikan itu sudah akan membakar Hankun. Merasakan energi yang menakutkan ini, wajah Hankun berubah lagi. Dia tidak punya pilihan selain mundur dengan cepat. Seperti seberkas cahaya kemasan, dia langsung mundur ke kejauhan. Huh, Anda ingin bertarung dengan tuan muda ini dengan trik kecil Anda. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Zhou Tian mencibir dengan jijik. Para murid dari keluarga bangsawan yang datang bersamanya juga tertawa terbahak-bahak. Suara mereka penuh dengan ejekan. Saudara Zhou, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar mengejutkan. Meski kau hanyalah Raja Bintang 2 tahap akhir, api langit biru milikmu terlalu mengerikan. Aku khawatir bahkan Raja Bintang 3 pun tidak bisa menandingimu. Tidak hanya itu, menurutku Raja Bintang 3 yang sedikit lebih kuat pun bukanlah tandingan Saudara Zhou. Api langit biru memang api ilahi yang turun dari langit. Benar-benar menakutkan. Hahaha, apakah ini kekuatan seorang ahli dari bangsa Jinyu? Sungguh mengecewakan. 1529 Mereka berbicara dan tertawa, kata-kata mereka penuh ejekan. Mereka tidak peduli dengan ekspresi Han Kun dan orang lain. Mereka tidak perlu peduli sama sekali. Para murid dari keluarga bangsawan memandang Jade Beauty dan saudara perempuannya di samping. Ketika mereka melihat Jade Beauty, mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Harus diakui bahwa Jade Beauty terlalu cantik. Dia seperti peri yang jatuh ke dunia fana. Banyak pembudidaya di sekitar mereka menelan ludah mereka. Para murid dari keluarga bangsawan bahkan lebih terpesona ketika mereka melihat dari waktu ke waktu. Namun, mereka tidak bergerak. Mereka adalah murid dari keluarga bangsawan Kekaisaran Suan Besar. Mereka memiliki status dan kekuatan. Mereka tidak bisa melakukan sesuatu seperti merebut seseorang. Apa yang mereka harapkan adalah menggunakan kekuatan dan pesona mereka untuk menaklukkan pihak lain. Ini adalah kebanggaan dan kepercayaan diri mereka sebagai murid keluarga bangsawan. Namun, di sisi lain, wajah Han Kun sangat muram. Sebagai Raja Bintang Tiga dan seorang pemuda jenius dari bangsa Jinju, dia tidak pernah diejek seperti ini. Oleh karena itu, dengan raungan yang marah, dia menyerang ke depan lagi. Melihat Han Kun yang sedang menagih, Zhou Tian tersenyum menghina. Tidak ada gunanya, sia-sia terus berjuang, Zhou Tian mencibir dan menggelengkan kepalanya. Meskipun aku hanyalah Raja Bintang dua tahap akhir, aku memiliki api langit biru yang memungkinkanku bertarung melawan Raja Bintang Tiga. Bahkan Raja Bintang Tiga biasa pun bukan tandinganku. Meskipun kamu juga seorang Raja Bintang Tiga, kamu tidak memiliki peluang untuk menang melawanku. Melihat bakatmu lumayan, kenapa kamu tidak menjadi budakku? Selama kamu melayaniku dengan setia, keluarga Zhou ku tidak akan menganiaya kamu. Omong kosong, mati. Han Kun sangat marah. Dia adalah seorang jenius dari bangsa Jinju. Bagaimana dia bisa menjadi budak seseorang? Oleh karena itu, dia meraung dengan marah, dan wilayah emas di sekitarnya bersinar dengan cahaya cemerlang. Pedang emas besar Ki keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menebas ke depan. Namun, Zhou Tian mencibir dengan jijik. Dia melambaikan tangannya, dan istana hijau di belakangnya bersinar terang. Api hijau muncul di udara, memancarkan kekuatan yang menakutkan dan menghancurkan semua pedang emas Ki. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan dua telapak tangan hijau terangkat dan menamparkan Han Kun, membuatnya terbang. Lihat, inilah perbedaan di antara kita. Zhou Tian seperti dewa perang, memandang rendah ke segala arah. Murid-murid lain dari keluarga bangsawan lainnya juga tertawa terbahak-bahak, mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Namun, Zhou Tian berkata dengan dingin lagi, aku akan memberimu pilihan. Jadilah budaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Saat dia selesai berbicara, niat membunuh yang tajam muncul dari tubuhnya. Berhenti. Jade Beauty dan kakaknya tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Dengan sekilas tubuh mereka, mereka dengan cepat datang ke sisi Han Kun dan membantunya berdiri. Lupakan saja, jangan bertengkar lagi. Orang itu terlalu menakutkan, terutama api langit biru itu. Itu adalah api ilahi legendaris yang turun dari surga. Meskipun budidayamu lebih tinggi darinya, kamu masih bukan tandingannya. Ayo, orang yang cantik sekali. Zhou Tian melihat ke depan dan tersenyum, dari kelihatannya, kamu pastilah si cantik biok yang legendaris. Zhou Tian mengangguk. Saya pernah mendengar bahwa penampilan Jade Beauty tidak ada bandingannya. Sekarang saya sudah melihatnya sendiri, itu memang benar. Dia bahkan lebih cantik dari para legenda. Memang benar, dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Di sampingnya, murid-murid keluarga bangsawan lainnya juga tertawa terbahak-bahak, mata mereka dipenuhi gairah. Hah. Jade Beauty mendengus dingin. Sejujurnya, tatapan orang-orang itu membuatnya tidak nyaman. Namun, dia tidak bisa membalas dan hanya bisa berpura-pura tidak melihat mereka. Saat ini, sebagian besar orang sedang melihat sosok cantik di tengah lapangan. Mata Lin Xuan berkedip saat dia melihat ke depan dan sedikit mengangguk. Namun, matanya jernih dan tidak ada rasa tergila-gila di dalamnya. Terlebih lagi, dia tidak berniat mengganggu apa yang terjadi di hadapannya karena semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Saat ini, Zhou Tian berbicara lagi. Demi kecantikannya, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Namun, lain kali, jika kamu begitu buta hingga memprovokasiku lagi, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Murid keluarga bangsawan lainnya juga menyeringai. Mereka dengan cepat melihat sekeliling dan menatap orang lain. Eh, ada kecantikan lain. Dilihat dari penampilannya, dia sama sekali tidak kalah dengan Jade Beauty. Para murid keluarga bangsawan melihat ke depan dan ada juga sosok cantik. Dia mengenakan gaun panjang berwarna putih bersih dan tampak halus dengan sedikit keanggunan Jiangnan. Seolah-olah es terdingin bisa mencair di bawah tatapannya. Melihatmu, kamu pasti bayi yuran dari keluarga bayi, kan? Saya tidak menyangka akan melihat dua wanita cantik tiada taraf pada waktu yang sama hari ini. Sungguh menakjubkan. Sayang. Sayangnya saya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tiga wanita cantik yang memasuki tanah suci di Changyu Square. Sayang sekali. Namun, betapapun cantiknya ketiga wanita cantik itu, menurutku mereka tidak bisa dibandingkan dengan kedua wanita cantik ini. Setelah merasa sedih beberapa saat, para murid keluarga bangsawan tertawa terbahak-bahak. Kemudian mereka melihat sekeliling dan berbicara dengan keras. Hari ini, kita akan berbicara dari hati ke hati dengan dua wanita cantik ini. Mereka yang tidak ada hubungannya dengan itu, pergilah. Tinggalkan tempat ini. Tempat ini tidak dibuka untuk umum hari ini. Jika ada yang berani tinggal, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Huff, jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Teriakan dingin terdengar. Jelas sekali, para murid keluarga bangsawan ini ingin mengambil alih seluruh restoran Winmoon. Jade Beauty dan Bayi Yuran sangat pucat. Namun, mata mereka dipenuhi amarah. Mereka tidak menyangka pihak lain berani mengambil kebebasan di depan umum. Selain kecantikan batu giyok, pemuda tampan itu juga memiliki wajah penuh amarah. Pihak lain berani memendam niat buruk terhadap adik perempuannya. Hal ini memenuhi hatinya dengan niat membunuh. Huff, restoran Winmoon ini adalah tempat umum. Siapapun boleh masuk dan keluar. Tapi kamu ingin mengambil semuanya sendiri. Tidakkah menurutmu kamu terlalu sombong? Suara dingin terdengar. Jelas sekali, mereka sangat tidak senang dengan perilaku para murid keluarga bangsawan. Kenapa? Kamu punya masalah dengan itu. Para murid dari keluarga bangsawan mencipir. Pada saat itu, ekspresi Zhou Tian menjadi gelap. Huff, sepertinya peringatan yang kuberikan padamu tadi belum cukup. Saya menyarankan Anda untuk pergi dengan patuh. Jika tidak, Anda mungkin harus merangkak keluar. Jangan bicara besar-besaran. Aku sudah lama ingin merasakan blue sky firemu. Mari kita lihat apakah api langit biru milikmu lebih kuat daripada api bumi milikku. Api bumi. Mendengar itu, para murid keluarga bangsawan tercengang. Zhou Tian juga tercengang. Jadi, kamu dari negeri awan api. Aku mendengar bahwa negeri awan api mempunyai api bumi yang sangat kuat. Hari ini, aku akan melihat sendiri apakah hal itu sesuai dengan rumor yang beredar. Huff, kamu akan melihatnya sendiri. Kemudian sesosok tubuh keluar. Seribu lima ratus tiga puluh. Dia adalah seorang pemuda yang sangat biasa, tapi tubuhnya bersinar dengan lampu merah. Pada saat yang sama, gelombang panas yang mengerikan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dengan cepat. Api bumi adalah api bawah tanah yang mengerikan dan sangat langka. Itu sangat terkenal di negara-negara terdekat. Jadi, ketika pemuda berpakaian merah muncul, para pembudidaya di sekitarnya menahan nafas dan memperhatikan dengan cermat. Di saat yang sama, mereka berharap pemuda ini mampu mengalahkan murid keluarga bangsawan yang sombong ini dan membantu mereka melampiaskan amarah mereka. Telapak langit Zoutian dengan dingin mendengus, dan segera, dua telapak tangan hijau besar muncul, menutupi langit dan menutupi bumi seolah-olah akan merobek langit. Adapun pemuda dari Vireclut Nation, dia juga mengeluarkan rawungan panjang, tubuhnya memancarkan cahaya merah menyala. Seekor ular piton merah besar muncul di sekelilingnya, dengan cepat membentuk domain merah menyala. Domain api bumi Ini adalah wilayah yang dibentuk oleh api bumi yang tak terbatas, dan itu sangat menakutkan. Hanya aura itu saja yang menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi pucat. Di samping, Lin Suan juga menyipitkan matanya dan mengamati dengan cermat. Dia menemukan bahwa dunia roh sejati ini sungguh menakjubkan. Wilayah para pembudidaya ini terlalu misterius, dan bahkan dia sangat terkejut. Tampaknya ilmu bela diri di dunia roh sejati ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada ilmu bela diri di benua Tianwu. Namun, menghadapi begitu banyak orang jenius, ekspresi Lin Suan tenang. Dia sangat percaya diri, dia tahu bahwa dengan bakat dan kekuatannya, dia pasti tidak akan kalah dari siapapun. Jadi, pada saat ini, dia perlahan mengangkat cangkir anggurnya dan menikmatinya sambil menyaksikan pertempuran tersebut. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sayangnya, semua orang fokus pada pertempuran, dan tidak ada yang menonton. Jika seseorang memperhatikan dengan ama, mereka pasti akan sangat terkejut. Pada saat ini, lingkungan Lin Suan dipenuhi dengan energi tak berbentuk, menyebabkan gelombang kejut pertempuran tidak dapat mendekatinya. Dapat dikatakan bahwa dimanapun dia berada, itu adalah zona aman mutlak. Dimana-mana di luar dirinya dipenuhi energi mengamuk. Para pembudidaya di sekitarnya tidak punya pilihan selain mengaktifkan armor dan domain raja mereka untuk mempertahankan diri. Kalau tidak, mereka akan terpanggang menjadi kabut berdarah karena panas yang mengerikan. Api bumi, bakar semuanya. Menghadapi pohon palem hijau yang menakutkan, pemuda dari negara awan api juga melakukan serangan balik. Dia mendengus dingin saat bola cahaya merah menyala keluar dari tubuhnya, membentuk lautan api merah tak berujung yang menyala ke segala arah. Lalu, dia melontarkan pukulan. Tiba-tiba, sekte domain api bumi juga bergetar dengan cepat, membentuk tinju yang sangat besar yang menghantam ke depan dengan keras. Seolah-olah langit akan terkoyak. Pada saat berikutnya, dua api berbeda bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan suara tabrakan yang menggemparkan bumi. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Semua orang sangat gugup karena pertempuran ini menyangkut apakah mereka dapat terus tinggal di sini atau tidak. Jika pemuda dari Flaming Cloud Nation kalah, maka mereka semua akan diusir oleh murid-murid keluarga bangsawan ini. Pada saat itu, mereka pasti akan kehilangan muka dan terlalu malu menghadapi siapapun. Di langit, api merah bertabrakan dengan api hijau, langsung menutupi separuh langit. Melihat pemandangan ini, semua orang menghela nafas lega. Kemudian, para pejuang dari negara sekitar mulai mencipir. Huff, awalnya aku mengira keluarga bangsawan di negeri dasuan punya metode yang ampuh. Saya tidak menyangka dia menjadi begitu lemah. Sepertinya murid yang keras kepala adalah murid keras kepala yang hanya tahu cara bicara besar. Benar, kamu ingin mengusir kami semua. Bermimpilah. Sungguh menggelikan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengabaikan semuanya hanya karena kamu berasal dari negeri dasuan? Apakah ini kekuatan murid keluarga bangsawan? Hanya itu saja. Sekelompok orang diejek dan diejek. Jelas sekali bahwa mereka sudah sangat tidak puas dengan murid keluarga bangsawan ini, tetapi mereka tidak berani mengatakannya sebelumnya. Sekarang setelah mereka melihat seseorang dapat melawan api langit, mereka segera mulai mengejek dan mengejek. Di sisi lain, para murid keluarga bangsawan memiliki senyum dingin di wajah mereka. Zhou Tian mendengus dingin, lalu dengan cepat melambaikan tangannya. Istana hijau itu terbang dengan cepat, mengikuti gerakannya, meluncur ke depan. Ledakan Suara yang mengguncang bumi terdengar, dan istana hijau memancarkan cahaya yang sangat cemerlang, langsung merobek api merah. Kemudian, dengan cara yang sangat kejam, ia dengan kejam menabrak pemuda dari Flaming Cloud Nation. Ledakan Seolah tersambar petir, pemuda dari Flaming Shadow Nation memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Api merah menyala yang memenuhi langit langsung menghilang. Apa? Dia hilang. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Adapun para pejuang dari negara sekitar, wajah mereka menjadi pucat karena tidak percaya. Hilang. Bagaimana dia bisa kalah? Bukankah mereka baru saja berimbang? Apa yang telah terjadi? Bagaimana dia bisa kalah dalam sekejap? Mereka benar-benar tidak mengerti, dan mereka semua putus asa. Di sisi lain, para murid keluarga bangsawan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana Zoutian bisa kalah dari orang lain? Sekarang sepertinya dia memang menyembunyikan kekuatannya. Tentu saja, saya hanya ingin bermain dengannya. Tapi sekarang, aku sedang tidak mood. Zoutian mencibir. Apa? Menyembunyikan kekuatannya? Bagaimana mungkin dia masih menyembunyikan kekuatannya? Seberapa kuat dia? Ketika para pejuang dari negara sekitar mendengar ini, wajah mereka langsung menjadi pucat. Mereka tidak berani membayangkan kekuatan seperti apa yang dimiliki pihak lain. Di sisi lain, Zoutian mencibir, baiklah semuanya, kita akan berbicara dari hati ke hati dengan dua wanita cantik itu. Mereka yang tidak ada hubungannya dengan itu harus segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Jangan terlalu sombong, aku akan melakukannya. Kakak Jade Beauty meraung dan maju selangkah. Tubuhnya mengeluarkan energi yang sangat menakutkan. Di saat yang sama, para prajurit di sekitarnya juga terlihat ganas, dan aura dari tubuh mereka saling terkait, seolah-olah mereka akan meruntuhkan seluruh langit. Dalam sekejap, aura energi menyapu seluruh kehampaan. Bahkan, retakan terjadi di banyak tempat. Apa? Kamu ingin bertarung? Zhou Tian mencibir, dan murid keluarga bangsawan lainnya juga mendengus. Kemudian, mereka berdiri bersama dan melepaskan domain regal mereka. Tiba-tiba, aura mengerikan dan menakutkan menyebar, seolah-olah ratusan ribu gunung menekan langit. Segera, para prajurit di sekitarnya semuanya didorong mundur. Apa? Sangat kuat? Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa sekuat itu? Para pejuang dari negara sekitar menggelengkan kepala dengan panik, tidak dapat mempercayainya. Mereka terlalu kuat, hanya ada lima orang, tapi aura yang mereka pancarkan lebih menakutkan daripada lusinan orang di sisi mereka. Seolah-olah ada binatang buas yang meremehkan mereka. Hal ini membuat mereka merasa putus asa. Huff, keras kepala, karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Zhou Tian mendengus dingin, melambaikan telapak tangan hitamnya yang besar, dan dengan cepat menamparnya. Segera, beberapa penggarap di sekitarnya semuanya dikirim terbang. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh prajurit dikirim terbang keluar dari rumah bordil Feng Yue. Adapun orang-orang yang tersisa, ekspresi mereka bahkan lebih jelek.